Pemirsa anjloknya harga jual komoditas perkebunan pinang mempengaruhi daya peli masyarakat. Kondisi ini juga berpengaruh pada masyarakat yang melaksanakan kurupan pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Meski antusias masyarakat secara umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan kurupan di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tinggi. Namun di beberapa wilayah yang mengandalkan perekonomian dari hasil perkebunan terlihat terjadi penurunan. Kondisi ini disebabkan rendahnya daya peli masyarakat akibat anjloknya harga jual komoditas perkebunan seperti buah pinang. Di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kelompok masyarakat seperti DRT 01 Desa Sedang Jaya yang biasanya melaksanakan kurupan hingga memotong tiga ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kali ini hanya memotong dua ekor sapi. Begitu juga di RT 13 Desa Sedang Jaya. Untuk Hari Raya Kurupan kali ini mereka hanya memotong satu ekor sapi di mana pada tahun sebelumnya melakukan kurupan hingga tiga ekor sapi. Hari ini Alhamdulillah kita melaksanakan kurupan, kalau solatit langsung kita melaksanakan kurupan sebanyak dua sapi. Dan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi karena faktor ekonomi, biasanya kita sampai tiga, bahkan ada kambing juga, kalau tahun ini hanya dua. Kita punya ekonomi sekarang tidak murah, dan hal-hal lain yang mungkin membuat masyarakat kita surat mampu. Ya, di sini pesan utamanya adalah berbagi. Jadi, Pak Bulu telah dicontohkan oleh Pak Buk Wahim, dan di sini terus berlanjut sampai sekarang kita mengikuti suna-suna itu. Sementara itu, Sekretaris Desa Sedang Jaya Kejamatan Betara, M. Haris, mengatakan, secara umum antusias masyarakat dalam melaksanakan kurupan meningkat dari tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini, pemotongan hewan kurupan dilakukan oleh sebagian besar wilayah RT dalam lingkup Desa Sedang Jaya. Di tahun 2022 lalu, pemotongan hanya delapan ekor sapi kurupan, namun di tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebanyak 12 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kayaknya cukup lumayan, Pak. Yang kemarin cuma delapan, tahun ini alhamdulillah dua belas ditambah dengan kambing satu ekor. Tapi kan kalau menurut masyarakat, di beberapa kompok masyarakat, ada pengurangan dalam pemotongan itu salah satu peningkatan itu? Karena faktor ekonomi, terutama karena di Sedang ini ekonominya yang banyak, penghasilannya pinang, dan pinang sangat menurun untuk saat ini. Tempat hanya sekitar 3 RT yang kosong. Dari? Dari berapa RT? Dari 14 RT. 3 RT yang nggak sama. Diakui Sekretaris Desa Sedang Jaya, anjloknya harga pinang sejak satu tahun terakhir, mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika harga pinang tidak turun drastis, tentu jumlah warga yang berkurupan akan lebih dari saat ini. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Jika harga pinang sejak satu tahun terakhir,